Kita akan mempelajari distribusi tegangan yang terjadi pada batang yang memperoleh beban gaya untar. Kita awali dengan mengingat sifat tegangan geser yang bekerja pada suatu titik. Gambar ini menunjukkan suatu titik yang digambarkan dengan kugus berukuran DX, DY, dan DZ. Kita menggunakan perjanjian yang digunakan dalam matematika, yaitu bahwa arah bidang itu diwakili dengan arah garis normalnya. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang. Jadi ini menggambarkan arah X. Sedangkan bidang ini adalah bidang dengan arah Y dan seterusnya. Dalam gambar ini hanya ditunjukkan serangkaian tegangan geser yang bekerja pada titik tersebut. Tegangan geser ditulis dengan dua indeks. Indeks pertama menunjukkan arah bidang di mana tegangan geser itu bekerja. Dan indeks kedua menunjukkan arah dari tegangan tersebut. Jadi, tau X, Y ini menunjukkan bahwa tegangan ini bekerja pada bidang X, bidang yang tegak lurus sumbu X. Y-nya ini menunjukkan arah dari tegangan tau X, Y. Kalau gambar ini digambarkan dalam dua dimensi, kita proleh gambar ini. Ini untuk memperjelas gambar tersebut dilihat dalam gambar dua dimensi. tegangan tau X, Y ini menghasilkan gaya, yaitu tegangan kali luasnya ini. Karena titik ini seimbang, gaya yang bekerja pada bidang X ini harus diimbangi dengan gaya yang arahnya sebaliknya. yang bekerja pada bidang minus X ini. Jadi, disini harus bekerja tau X, Y yang arahnya sebaliknya arah tau X, Y pada bidang X ini. Kedua gaya ini menghasilkan koppel. Nah, titik ini pun seimbang, karena itu harus ada koppel lain yang melawan koppel yang pertama tadi. Karena itu, pada bidang Y ini harus bekerjalah gaya ke kanan disini, dan yang dibawah ini gaya kiri. Nah, ini pada bidang Y harus bekerja tau YX seperti tergambar pada gambar ini. Nah, kedua gaya ini pun menghasilkan koppel yang melawan koppel yang pertama. Keseimbangan koppel itu dituliskan dalam persamaan ini. Keseimbangan koppel ini menghasilkan persamaan yang harus kita ingat menjadi sifat tegangan geser pada suatu titik. Yaitu bahwa tau X, Y sama dengan tau Y, X. Fenomena ini sangat penting dipahami untuk mempelajari tegangan geser. Kita akan menggunakan fenomena ini untuk analisis selanjutnya. Ini menggambarkan penampang dari suatu batang, di mana pada penampang yang tergambar ini bekerja gaya dalam sebesar V arah ke bawah. Ini yang kita kenal sebagai gaya dalam pada diskusi statika semester lalu. Nah, setiap titik akibagaya dalam itu sesungguhnya menjawab dengan tegangan-tegangan yang digambarkan di sini. Jadi, V ini resultant dari semua tegangan yang bekerja pada permukaan itu. Jadi, respons awal yang terjadi pada penampang sesungguhnya adalah tegangan-tegangan geser itu. Resultant dari semua tegangan geser itu adalah V gaya dalam ini. Nah, kalau digambarkan titik di suatu tempat di sini, ini seperti ini. Jadi, ada to di sini yang mengharuskan ada to. Seperti ini. Ya, ada gambar di sini. Jadi, kalau ada ini, tentu ada to di situ. Ini bekerja pada lapisan antar batang ini, dalam arah longitudinal. Jadi, dengan adanya to ini, pasti harus selalu ada tegangan geser ini dan juga tegangan geser ini. Ya, jadi nilainya sama. Tekan geser ini dan tegangan geser ini, nilainya sama besar seperti yang kita guptikan pada slide sebelum. Gambar ini menunjukkan batang ditunggu sederhana yang di bawah ini dengan gaya bintang. Di sini dikambarkan dengan beban gaya B ini. Pada gambar ini, tiga batang yang ditunggu tanpa dilem. Sedangkan pada gambar ini, ketiga batang itu ditunggu dengan dilem. Nah, responsnya beda. Pada gambar ini, masing-masing lapisan itu akan saling bergeser seperti ini. Ya, jadi ini terjadi karena adanya gaya lintang, tadi seperti yang digambarkan pada gambar sebelumnya. Antar lapisan itu terjadi gaya tegangan geser ini. Nah, karena tidak dilem, tegangan geser yang harusnya ada, itu menjadi tidak ada. Jadi karena tidak ada yang melawan ini, jadi dia tergeser. Sedangkan pada yang dilem, tegangan ini diberikan oleh ikatan lem itu. Atau kalau ini batang yang satu, kesatuan, maka tegangan geser ini akan dipikul oleh lapisan antar, lapisan mereka. Gambar ini menunjukkan batang yang dibebani dengan gaya lintang. Nah, sesungguhnya dengan beban gaya lintang itu, pada batang terjadi morphing. Yaitu bahwa ketika sebelum dibebani penampang itu datar, sesudah dibebani penampang yang datar tadi menjadi tidak datar seperti ini. Nah, dalam analisis selanjutnya, morphing diapikan. Ya, artinya penampang sesudah dibebani, tidak lagi tidak datar, tetapi dianggap tidak datar. Kita akan memulai menganalisis tegangan geser yang terjadi akibat gaya lintang. Ya, kita mulai dengan batang yang ditunggu serana dengan beban sembarang ini. Jadi, keadaan yang sembarang yang akan kita pelajari. Dan dengan berbagai beban ini, diagram momen di sepanjang batang adalah fungsi X yang berubah dengan X. Dan kita tahu turunan dari momen itu adalah gaya lintang. Dan ini menggambarkan penampang sembarang dari batang ini. Ini sangat dibesarkan gambarnya. Ini gambar menunjukkan penampang yang sembarang. Kita akan melihat distribusi tegangan yang terjadi di sini. Nah, dari analisis beban lentur yang terjadi pada batang, yang kita pelajari pada bab sebelumnya ini. Nah, kalau kita lihat pada elemen sepanjang DX di sini. Momen di sebelah kiri, M, sebelah kanan beda. Beda nilainya. Katakanlah M plus DM seperti ini. Ya, dalam analisis ini DM-nya positif. Nah, distribusi tegangan normal itu linier seperti digambarkan di sini. Nol titik ini di jumbo netralnya. Ini menggambarkan tegangan normal yang terjadi pada elemen DX ini. Kita gambarkan lagi penampang yang tadi. Dan kita sekarang mengamati sebagian dari elemen tadi. Yang di sini digambarkan dengan warna biru ini. Sebagian dari elemen tadi itu dalam keadaan seimbang. Kalau kita lihat dari samping, gambarnya adalah seperti ini. Kita amati sekarang keseimbangan dari sebagian elemen ini. Pada elemen ini, bekerjalah gaya-gaya normal. Sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Karena DM dalam analisis kita ini kita anggap positif. Tentu risultan gaya yang bekerja pada permukaan kanan ini lebih besar daripada gaya di perhubungan kiri. Karena elemen ini seimbang, tentu di alas ini haruslah bekerja suatu gaya. Karena itu di sini harus terjadi suatu tog tegangan geser di sini. Yang kalau dikalikan dengan luasnya menjadi gaya. Yang mengimbangi gaya yang bekerja dari sebelah kanan. Dari analisis ini, jelas bahwa antar lapisan itu harus terjadi gaya. Yang didisipuskan pada elemen luas itu menjadi tegangan tog ini. Sekarang kita lihat keseimbangan dari elemen ini. Ini kita asalkan dari gambar sebelumnya. Pada permukaan sebelah kanan, bekerja sigma tegangan normal yang diberi lambang ini sigma akses. Sedangkan pada permukaan kiri, tegangannya digambarkan dengan sigma. Jumlah gaya-gaya dalam arah X, tentu harus 0 karena seimbang. Ini kalau kita jumlahkan, integral sepa aksen di A. Sepa A itu elemen luas dari tegangan di situ. Karena di F-nya diintegrasikan di seluruh luas A aksen. Ini dari kanan ke kiri. Arahnya ke kiri. Dikurangi, ini jumlah resultan dari sigma pada permukaan ini. Sigma D-A diintegrasikan sepanjang luas A aksen. Kedua luas ini, radik X-nya itu kecil, tentu nilai luasnya sama besar. Nah, ditambah lagi dalam arah ke kanan, jadi artinya minus. Ini T kali luasnya. T itu adalah lebar pada penampang di titik Y aksen ini. Jumlahnya ini haruslah 0. Kita ingat rumus sigma dalam analisis moment lentur yang lalu, di suatu tempat yang berjarak Y dari sumbu netral, itu adalah sigma sama dengan M, Y per I. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sigma aksen ini, moment yang tadi M plus D-M. Jadi, rumusnya menjadi seperti ini. Sedangkan sigma, nilai moment lenturnya M. Sehingga, suku ini menjadi bentuk seperti ini. Dan kalau di X, kita kalikan T di sini sama dengan 0. Jadi, persamaan berikutnya, dari persamaan pertama menjadi persamaan kedua ini. Ya. Dari persamaan kedua ini, dengan mudah kita lihat, ya. Ini M per I integral, di sini M per I minus, jadi hilang M-nya. Ini kita tinggal mempunyai suku ini. Toh kali T di X, pindah ke ruas kanan. Sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Sehingga, toh-nya ini, kalau dipindah sendirian di ruas kiri, menjadi hubungan seperti ini. Toh-nya ini adalah dia yang harus bekerja pada antar lapisan ini. Nah, besaran integral Y di A, kita kenali. Ini sebagai dari analisis sintroid, kita tahu nilainya adalah Y strip aksen kali luasnya. Y strip aksen ini adalah jarak titik berat dari permukaan ini sampai ke sumbu netralnya. Dan besaran integral Y di A ini diberi nama statis momen bagian luas terhadap sumbu netral. dan kita ingat lagi hubungan turunan momen terhadap X turunan momen lentur terhadap X itu adalah gaya lintangnya. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh hubungan yang menunjukkan nilai tegangan yang bekerja pada antar lapisan ini sebesar V kali Ki dibagi I kali T. I adalah momen Indonesia penampang keseluruhan terhadap sumbu netral. Dan T adalah lebar yang dipunyai pada tinggi Y ini. Kita lihat lagi elemen yang tadi kita bahas dan nilai tegangan yang sudah kita peroleh. Dari pada elemen ini antar lapisan ini harus bekerja tegangan geser yang nilainya tau ini VK per titik. Kalau kita amati titik di sini kita besarkan di sini di situ bekerja tau kalau ada tau ini pasti pada permukaan yang tegak lurusnya harus bekerja tau arahnya seperti ini. Jadi kalau di sini bekerja tau maka pada titik di sini arahnya ke bawah bekerjalah tau ini yang nilainya juga sama. Jadi nilainya adalah tau VK per titik. Jadi ini menunjukkan nilai tegangan geser yang terjadi pada permukaan di sini yang terlap pada titik yang berjara Y aksen dari sumbu netral. Besarnya adalah VK per titik. V-nya adalah gaya lintang yang berjara pada penampak. G adalah statis moment dari luas ini luas sebagian ini terhadap sumbu netralnya. Dan I adalah moment risa penampang keseluruhan terhadap sumbu netral. Tadi kita pelajari penampang penampang yang sebarang. Sekarang kita pelajari penampang yang khusus yaitu penampang segi 4 persegi seperti ini. Nah dengan adanya beban V tadi beban V ini sesungguhnya resultant dari semua tegangan yang bekerja pada permukaan pada penampang. ini digambarkan disini arah-arahnya ke bawah resultantnya adalah V ini. Nah kalau kita lihat sebagian dari penampang seperti analisis sebelumnya tadi yang digambarkan disini maka pada antarlapisan itu bekerja tegangan yang digambarkan disini ini penampang bagian atas tadi tegangannya ke arah kanan yang dengan demikian pada bagian bawah ini tegangannya arahnya ke kiri seperti gambar ini. dari analisis tegangan kita harus selalu ingat karakteristik tegangan geser seperti ini. Jadi kalau ada tegangan geser di permukaan ini ke kanan maka pada permukaan yang tegangan utusnya bekerja tegangan geser yang arahnya ke bawah seperti ini. Jadi di pada titik ini ada tegangan geser ke sana ke kiri disini ke bawah kalau ini ke kiri ini ke bawah jadi kalau disini ke kanan disitu juga ke bawah seperti ini. Tegangan ini bekerja pada permukaan ini digambarkan disini permukaan digambarkan disitu. Jadi dari analisis tadi gaya tegangan tegangan antar lapisan itu juga menjawabkan terjadinya tegangan geser pada permukaan. Ini merupakan bagian yang termasuk harus mendapat perhatian istimewa dalam kita mempelajari tegangan geser ini. Jadi hendaknya para mahasiswa juga mengingat sifat tegangan geser ini agar bisa memahami distribusi tegangan geser yang terjadi pada penampang. Baik, sekarang kita akan menghitung nilai tegangan geser yang terjadi pada titik-titik pada penampang yang memperoleh beban gaya lintang G ini. Kita akan menghitung tegangan yang terjadi pada suatu titik yang berjarak Y dari sumber letral pada penampang persegi ini yang berlainya B dari A di sini. Nah, untuk itu kita harus gambarkan bagian penampang ini untuk menghitung G-nya. G sama dengan Y strip aksen kali A. Jadi, ini adalah sintroid, jarak sintroid dari luas yang kita perhatikan sampai ke sumber netralnya. Jadi, di strip aksen ini. Jadi, dengan mudah kita bisa lihat nilainya adalah ini. Dari ukuran-ukuran yang ada, Y ditambah setengah dari selisihnya A per 2 dikurangi Y. Ini ya, ini adalah jarak titik berat penampang yang biru tua ini. Sampai ke sumber netralnya. Dikalikan dengan luas, luas yang biru tua ini. luasnya adalah B kali H per 2 dikurangi Y. Kalau diseranakan, nilai G-nya adalah seperti bentuk ini. Kalau kita hitung sekarang, nilai tau di situ berapa? Sampai dengan V, G per I, T. kita masukkan ke dalam persamaan tadi, kita memeroleh hubungan ini. I-nya adalah 1 per 12 B H pangkat 3. D-nya B. Ini yang Anda semua sudah hafal. Nah, kalau diseranakan, tau fungsi Y tergantung dari Y nilainya begini. Ini fungsi kawadrat. Jadi parabol. Ya, kalau kita gambarkan, gambarnya ini. Jadi, kalau Y-nya itu H per 2, ya 0 ya. Jadi, min H per 2 juga 0. Di sini. Jadi, hafal maksimumnya berada di titik Y sama dengan 0. Anda bisa tunjukkan dengan kalkulus nanti. Maksimum yang pada sungguh netralnya. Misalnya kawadrat. Bapak parabol. Kawadrat. Nah, kalau kita hitung nilainya ini untuk mudah mengingat-ingat, kalau kita masukkan rumus yang tadi lagi, kita selerakan tau maksimumnya berapa kita ingin yang terbesar yang akan menjadi ukuran kekuatan dari batang, itu tidak lain dari 1,5 V per A. V per A tidak lain dari tegangan rata-rata. Jadi, sesungguhnya tau maksimum karena tegangan geser, itu nilainya 1,5 kali dari tegangan rata-rata. jadi karena itu sebetulnya rumus yang dulu kita buat sangat dipermudah pada pin-pin dengan tegangan geser yang kita hitung dengan nilai rata-ratanya itu keliru. Tetapi dalam perhitungan selalu kira-kira 2,3 minggu lalu untuk menilai kekuatan pin disitu kita perkenalkan safety factor faktor keamanan sebetulnya 3-5 dan itu anggapan tegangan geser dibagi rata juga tidak terlalu salah. Nah, kalau bahan ini pun juga yang kita hitung ini penampang persegi. Jadi, nilai tegangan maksimum geser 1,5 dari tegangan rata-rata itu berlaku untuk penampang persegi. Nah, untuk penampang lingkaran nanti Anda hitung sebagai latihan berapakah tom maksimum pada penampang lingkaran. sebagai latihan Anda diminta mencari nilai atau maksimum yang terjadi pada penampang lingkaran akibat gaya lintang sebesar V. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih.